Intro Pemirsa tindakan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi Kian Marak terjadi Rektor di salah satu universitas di Gorontalo Dilaporkan kepada Gorontalo atas dugaan pelecehan seksual terhadap dosen dan tenaga pendidik di lingkungan kampus Pria berinisial AH yang menjabat sebagai pimpinan dari salah satu universitas swasta di Gorontalo Yang diketahui adalah Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo atau UNUGO Kini resmi dilaporkan ke Polda Gorontalo atas dugaan pelecehan seksual terhadap dosen dan tenaga pendidikan di lingkungan kampus Kuasa hukum salah satu korban Nismawati Malem mengungkapkan Korban yang melapor awalnya berjumlah satu orang kemudian terus bertambah hingga mencapai 15 orang mengaku menjadi korban Meski begitu baru 11 orang diantaranya yang telah melapor secara resmi ke Polda Gorontalo Namun 4 lainnya masih memilih untuk diam Nismawati Malem bersama kuasa hukum lainnya juga membantah jika ada informasi bahwa Rektor UNUGO dan pihak korban telah dimediasi untuk damai Pada awalnya hari Selasa kita melapor dan baru satu yang di BAP Kemudian ditindaklanjuti lagi hari Rabu lanjut 5 orang di BAP Pada hari ini hari Jumat 5 orang lagi dan untuk terakhir ini kita masih sementara pemeriksaan psikologi Untuk isu yang di luar ya dan yang pertama itu sampai dengan sekarang Tidak ada ikat baik dari pelaku untuk minta maaf Yang berbedakan mereka sudah datang ke keluarga korban ya Tapi sampai saat ini tidak ada Dan ataupun kami sudah serahkan kepada kepolisian Untuk selanjutnya ini dari 15 orang yang katanya disusukan ini terjadi pelacahan seksual ini kan sudah 11 orang Nah selanjutnya mungkin ada perkembangan pengawalan dari yang tersisa atau bagaimana Bu? Nah kalau yang resmi itu memang hanya 11 orang Hingga kini kesebelas orang korban telah selesai dilakukan pemeriksaan dan sedang menjalani pemeriksaan psikologis di Polda Gorontalo secara bertahap untuk memastikan korban tidak mengalami gangguan secara mental Dari Kabupaten Gorontalo, Faradila Alim melaporkan